yes welcome back again to class invest thank you teman-teman sudah terus pantengin class invest and sekarang class invest sudah lagi proses monetize jadi doain biar langkah ketiga sudah sukses dan kita bisa keep terus semangat untuk ngonten class invest di cryptocurrency anyway ini ada request-an dari dari Edicam Tony Bang bahsif dong tolong Oke gue bahsif ya kita langsung aja ke trading view dan saya sudah gambarkan nah sebuah ini ya sebuah pattern symmetrical triangle karena harga masih bergerak di area resisten dan support ya ini ini resistennya ini support jadi masih bergerak rentang setwis dan ditukung dengan ma50 dan ma20 jika candle itu masih membeli berdiara sini jadi memotong ma50 memotong nyebrang ini ya itu masih dalam fase setwis teman-teman jadi masih fase konsolidasi tak apakah berpeluang untuk bulis bang gitu kalau misalnya tanya ada nggak berpeluang untuk bulis banget kalau saya bilang masih belum berpeluang karena ini masih dalam fase konsolidasi belum breakout pattern di triangle simetrikalnya ya jadi masih dalam fase setwis akumulasi mungkin kalau untuk scalping trading trading scalpingan masih masuk akal masih bisa karena ini kan setwis jadi beli di harga yang rendah dan kita jual di harga yang tinggi nanti kita coba uraikan gimana target-target yang realistis ya teman-teman anyway kalau di apa namanya kita kan sekarang sekarang hari minggu ya weekend biasanya aksi track take profit besar-besaran kemungkinan market akan cenderung merah karena banyak orang yang take profit di hari Sabtu dan Minggu jadi kemungkinan ya mungkin serif ini secara garis besar sih bergeraknya sih masih di area sini ya teman-teman ya mungkin ya sini sini aja ini selama ya selama dia itu mengikuti garis support trendnya ini mantul di area-area sini itu semangat itu masih aman teman-teman dan itu kecenderungan untuk beris masih ini ya sedikit ya kalau selama dia masih bertahan di area-area support ini ya teman-teman ya oke kita coba di 4 tem frame 4 jam ya teman-teman Oke selanjutnya adalah gimana kah targetnya sebenarnya kalau saya sekali secara garis besar gini ini aja teman-teman targetnya adalah jika jika ya teman-teman jika dia berhasil menembus saya gini ya katakan lagi ini targetnya adalah jika dia berhasil menembus resistant trendline ini ya simetrical triangle nya bisa tulis itu mungkin harus menguji pertama kali ini adalah di area 0,058 USD kalau dia berhasil menembus 0,058 USD berarti dia bisa ke next long targetnya di 0,064 USD itu target ketika dia bisa break resisten yang disini ya trendline resistennya ya tapi kalau dia memang gini akhirnya dia jebol itu kemungkinan dia bisa turun ke 0,08 teman-teman ya jadi gitu itu nanti long target untuk beris bisa kesini tapi kalau shortnya ketika dia bisa tembus area 0,028 USD ini ini kan support kuatnya ketika dia jebol di support kuatnya ya nanti dia akan turun gitu ke 0,08 gitu nah support kuatnya dimana bang ya disini tentang 0,028 ini kalau dia jebol di 0,028 ya jendron beris gitu teman-teman ya tapi kalau dia berhasil jebol di 0,042 meranjak di 0,047 berarti dia bisa ke 0,05 USD teman-teman untuk rift ya itu ada dua kemungkinan teman-teman biar teman-teman tahu nggak hanya skenario bulis aja teman-teman terus kalau bagi teman-teman yang mau apa namanya trading scalpingan itu mungkin saya bisa lihat sini adalah kalau saya dilihat di MACD itu kita lihat 4 jam aja matanya double top ini kecenderungan untuk turun dulu teman-teman karena sini stokastik juga bersilangan turun ini teman-teman oke ini kecenderung untuk turun dulu ya kemungkinan di area sini juga bisa teman-teman ya 0,03 kalau dia mantul di 0,03 bisa shortnya sih bisa sekalip dengan short nanti targetnya disini 0,042 nah kalau misalnya tak kalian mau nunggu disini nah ini yang terkocit disini 0,03 USD ketika dia mantul di 0,03 USD nanti targetnya ada di 0,043 USD teman-teman ya dengan catatan kalau di 0,03 stokastik udah di over oversold ini ya oversold nanti dia naik baru kalian entry ya teman-teman untuk di target 0,043 USD nah saya kira itu dulu teman-teman untuk rift jadi intinya dia masih konsolidasi setwis belum bisa disimpulkan masih bergerak di rentang ya di area-area sini aja lah selama dia terjaga di area trendline support ini dia akan terjaga disini kalau dia tembus trendline dan tembus di 0,02 USD ya dia akan bearish teman-teman jadi keep management keep hold keep investing and don't trade see you teman-teman